Pemenang di Thailand Miguel Oliveira teringat kejayaan di sirkuit Mandelika Miguel Oliveira jadi juara MotoGP Thailand 2022 yang berlangsung di atas lintasan basah Rider Red Bull KTM itu pun menjadi teringat dengan kejayaan di MotoGP Mandelika 2022 yang dikelar di sirkuit Mandelika Sebagaimana diketahui pemenang MotoGP Mandelika 2022 lalu adalah pembalap asal Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira Kemenangan sangat spesial karena mengukir sejarah sebagai penakluk sirkuit Mandelika terutama dalam keadaan trek basah Miguel Oliveira memiliki nama lengkap Miguel Angelo Falaco de Oliveira Dimana ia terlahir di Almada sebuah daerah yang terletak di dekat ibu kota Portugal Lisbon pada tanggal 4 Januari 1995 Ia memulai kecintaannya pada dunia balap sejak diperkenalkan oleh ayahnya Paulo Oliveira Awalnya Paulo memberikan Miguel kecil quad bike ketika usia Miguel masih berusia 4 tahun Ketika usianya 6 tahun ia ingin menjadi pembalap motocross meski dilarang karena berbahaya Miguel Oliveira melakukan debut pertamanya di kelas MotoGP pada tahun 2019 bersama Red Bull KTM Factory Sebelum menang di GP Mandelika ia merasa membenarkan ajang MotoGP di Styria pada Agustus 2020 lalu Kemenangannya membawa dirinya menjadi pembalap Portugal pertama yang meraih kemenangan di kelas MotoGP Kemenangan di GP Mandelika didedikasikan untuk anaknya serta salah satu staff hotel di Lombok bernama Risman Kembenarkan Oliveira terasa lengkap karena dirinya mendapatkan piala langsung dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Dalam siaran langsung MotoGP terlihat Oliveira menyalami Jokowi sebelum mengangkat piala itu tinggi-tinggi Terbaru Oliveira berhasil menjadi yang terdepan setelah mengangkat sapi duo Ducati Lenovo Jack Miller dan Francesco Bagnaia Yakni pada MotoGP Thailand 2022 Balapan tersebut dilangsungkan di sirkut internasional Changpuriam Thailand pada minggu 2 Oktober sore waktu Indonesia Barat Memulai balapan dari posisi 11 Oliveira berasa berlesat ke depan Dia pun mempertahankan urutan pertama hingga akhir balapan Oliveira melakukan balapan yang kuat dan sempurna di lintasan basah Ia pun langsung mengenai kemenangan yang serupa pada MotoGP Mandelika 2022 di sirkut Mandelika Dalam balapan tersebut dia juga sukses meraih podium teratas dalam lintasan basah Oleh karena itu Oliveira mengaku kirak atas hasil bandis yang didapatnya itu Padahal lintasan basah merupakan lintasan yang tidak diinginkan sebelumnya Namun ia mampu membuktikan kelasnya sebagai seorang rider tercepat di lintasan basah